Udah bukan Udah mati 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 Wah, siapa sih yang tak tahu mobil kokoh satu ini, Bor? Ya, pecinta logo berlian pasti tak asing lagi. Ini adalah Mitsubishi Kuda Grandia Last Facelift. Sebelum Indonesia mengalami krisis moneter dan banyak mahasiswa yang pada hilang, ternyata dua tahun sebelum itu, Mitsubishi telah meluncurkan mobil keluarganya untuk masyarakat kita pada tahun 1997. Lihat itu lampunya, yang tadinya mengotak berubah menjadi bulat. Lumayan tablo gitu, Bor. Dan melihat bagian bokong, bukan bokong itu, Cok, tapi bokongnya kuda. Ya, bukan itu juga sih. Lihat itu stoplampenya, sudah berubah di bagian samping atas. Lebih muantep, Bor. Ya, sejatinya ini ada dua tipe dan tiga varian mesin Bor, yaitu short dan long. Dari 1600 cc, 2000 cc, dan 2500 cc diesel. Nah, yang kita bahas ini, yang varian Giselle aja, Bor. Bermesin diesel yang sama dengan L300, mobil ini memiliki torsi yang cukup besar, sekitar 143 horsepower. Yang digadang-gadang mesin yang sangat bandel untuk head-to-head dengan jalanan Indonesia. Coba kita masuki dalemannya, Bor. Waduh, karena kompetitor dari Kijang dan Panther, interior mobil ini gak ada yang menarik. Tapi cukup unik, Bor. Lihat itu. Sudah tersedia AC double blower, power window, dan window lock. Mirror elektrik, dan tak ketinggalan power steering. Ya, jok bangkunya pun semua madep ke depan, Bor. Gak seperti tipe short yang bangkunya kayak Suzuki Futura DRV. Berhadep-hadepan. Oh iya, pasti, iya, pasti. Kalian tanya gimana ketersediaan spare part-nya, bukan? Ya, cukup berlimpah ruah, Bor. Dan konsumsi BBM-nya, boros orayo irit orabor. Lumayanlah, sekitar 1 banding 11. Dan yang terakhir, masalah dolar, Bor. Kudanya Mitsubishi ini bisa kalian dapatkan dimulai harga 50 jutaan dengan pajak per tahun. Lihat deskripsi, Bor. Nomor 2. Honda Odyssey Nah, dulu sekali kita pernah bahas si Odyssey RB1, Bor. Dan yang ini, ini, Bor. Si Honda Audi RA6 keluaran tahun 2000. Pertama kali si Odading ini muncul sekitar tahun 1994 di pasar luar negeri. Ya, warga Eropa sering menyebutnya Honda Sutel. Dan masuk ke generasi kedua di tahun 1999 yang mana masuk Indonesia sekitar tahun 2000 dengan jalur CBU. Memang, mobil ini gak pernah dirakit di Indonesia. Makanya, Bor. Fitur-fiturnya lumayan plit-komplit. Ya, lihat saja, Bor. Bila di Audi RB1 matanya menyipit, beda dengan si Audi generasi kedua ini yang matanya kayak orang Timbilen. Ada kelopak matanya gitu, Bor. Memiliki panjang 4770 mm, bodi mobil ini memang cukup besar. Yang membuat mobil ini masuk dalam jajaran MPV premium yang satu tingkat di atas Honda Stream. Dan sebenarnya, si Audi ini ada dua tipe, yaitu Absolute 2300 cc dan Prestige 3000 cc V6. Ya, sudah menggunakan teknologi VTEC, Bor. Jadi ya, tenaganya bukan kaleng-kaleng rengginan. Nah, maka dari itu konsumsi BBM-nya, Cok, bikin meringis pihak SPBU sekitar 1 banding 7. Yuk, gue ajak kalian masuk ke dalamnya, Bor. Jangan malu-malu. Naik mobil ini bikin kita betah gak mau turun, Bor. Gue maklumilah, karena ini lumayan mewah. Gak sembarang mepet sawah. Di bagian door trim, kita diperlihatkan trim berbahan bludru yang empuk. Dan di bawahnya ada power window, electric mirror dan retract, AC digital, auto climate, blower sampai baris ketiga, armrest, dan ada sunroof-nya. Ya, memang tanpa sunat-menyunat fitur Bor. Tapi sayang, walau mobil ini sudah ada airbag, tetapi setirnya terlihat polos tanpa audio steering switch dan kris kontrol. Weh, masih aku pantau dari kampung kalian. Iya, salam. Ya, memang untuk kris kontrol dan audio steering switch hanya ada di audisi CBU Australibor. Tapi ya, no problem lah. Dan untuk masalah keamanan, selain ada airbag, pengereman mobil ini juga sudah cakram depan belakang, beserta ABS. Aku butuh susu. Memang, sungguh nyaman Bor, bantingan susu pensinya. Tapi sayang, spare part mobil ini lumayan mahal. Dan langsung saja Bor, tanpa banyak ngejilat. Mobil Audi keluaran tahun 2000 ini bisa kalian dapatkan dimulai harga Rp65 juta sampai Rp80 jutaan. Tapi semua itu tergantung kondisi Bor. Ingat, dimulai harga. Nomor 3, Kijang Krista. Jika nomor 2 tadi tak cocok buat dompet kalian, mungkin mobil 1 ini bisa memaklumi isi kantong kalian. Ya, kemarin kita sudah membahas mobil jajang tipe SLEC tahun 98. Tapi beda untuk satu Winnie Bor. Kalau Krista adalah adek dari Teh Yuni, beda dengan Krista satu Winnie Bor, kakak dari segala kakak Kijang. Memang ini tipe tertinggi. Dan yang kita bahas ini ialah keluaran terakhir sebelum digantikan oleh Sinova. Dilihat dari bodi, memang banyak perbedaan dari Kijang tipe bawahannya. Seperti banyaknya aksen krum, warna yang tidak full body, dan tentunya ada lambang Krista Yanti. Coba itu pelototin lampunya Bor. Untuk facelift terakhir ini, memang lampunya rada kotak jajar genjak yang langsung berhubungan dengan grills. Ya, mengingatkan kita padanya simbahnya Alphard, Grand Highest. Mengusung mesin diesel berkapasitas 2400 cc, si Krista ini memang cukup nakal dengan torsinya 165 Nm yang digadang-gadang mampu membakar 1 liter solar untuk melaju 13 km. Ya, apa gue bilang, keiritan mobil ini bikin kalian tersenyum saat melintasi SPBU Bor. Lanjut bahas dalemannya. Karena ini tipe tertinggi, ya pasti interiornya lebih oke dari tipe-tipe lainnya. Memiliki wood panel dengan bludru di sisi door trim, power window, electric mirror, power steering, armrest dengan konsul box, penyimpanan, dan AC double blower. Ya, seperti biasa, mau tipe tertinggi atau tipe terendah, mobil ini belum ada ABS dan airboard. Airbag bang! Nah lo, kemana aja lo? Mehmet pergi, lo malah kembali. Ya, salam. Dan langsung saja Bor, masalah cuan. Untuk Krista tahun 2003 solar ini bisa kalian dapatkan dimulai harga 80 jutaan. Tapi jika kalian cuma punya dana 65 jutaan, bisalah ambil Krista tahun 98. Wah, apa kata yang tepat untuk menyudahi pertemuan kita kali ini Bor? Ya, sedikit saran. Untuk kalian yang pengen beli mobil tapi harganya yang selalu stabil saat dijual kembali, ambil saja Kijang Krista Bor. Jadi, ya kalian gak rugi-rugi banget lah kalau dijual kembali. Nah, next content kita akan bahas dan ulik-ulik mobilnya para anak fuckboy. Apalagi kalau Honda Civic Bor. Thanks!